Hai everyone, welcome to Labayik Bongcah Cowok ganteng ini idolanya Ciwi-Ciwi pada masanya loh, namanya Mike He Di drama Wai Wai Love ini dia berperan sebagai Huoda yang memiliki pacar bernama Jiadi yang dimainkan oleh Rai Niang Huoda baru aja beli makanan buat Jiadi Tapi saat berjalan pulang dengan riangnya, Huoda tersenggol seseorang dan membuat kepalanya kelewengan lalu akhirnya dia jatuh begitu saja Cowok yang menyenggol mau minta maaf dan membantunya berdiri tapi karena sifatnya yang keras, si cowok malah diusir sambil diteriaki begitu saja Huoda akhirnya ingat perkataan dokter kalau dia mengindah penyakit Wilson Ini semacam penyakit turunan yang membuat organ hati dan otak bisa rusak sehingga Huoda harus mendapatkan transplantasi liver Huoda berlarian di lorong rumah sakit dan menemui dokter yang pernah memeriksanya Intinya Huoda bertanya apakah jika dia menjalankan perawatan rutin, minum obat rutin, dia akan baik-baik saja Dokter menjawab, ya memang ada kemungkinan tapi hasilnya belum pasti Huoda pun marah lalu akhirnya setuju untuk menandatangani surat terawat jalan Dari rumah sakit, Huoda langsung pulang dan memeluk pacarnya Jiadi Besoknya dari tempat kerja, Jiadi menelepon Huoda tapi aneh karena teleponnya mati Ternyata Huoda sedang menjalani pengobatan di rumah sakit atas penyakitnya ini seorang diri tanpa ada satu orang pun yang tahu Kasian banget ya Huoda ini Tapi pas dokter menjelaskan perkembangan penyakitnya, dokter minta maaf karena ternyata penyakitnya semakin parah Huoda semakin tertekan, apakah aku akan mati? tanyanya Dokter menjawab, satu-satunya cara adalah operasi transplantasi liver Tapi menurut statistik, hanya 20% orang di dunia yang berhasil selamat Besoknya lagi, Huoda sedang asik berbaring di kursi Lalu datang temannya dan membahas soal makan chicken Huoda ingat kalau dia lapar, Huoda minta temannya untuk membelikan sarapan untuknya Si teman mengiakan, tapi makan dulu nih pukulanku Si teman langsung memukul Huoda dan dia terpental ke belakang membentur kursi Kepalanya menjadi sakit dan Huoda pun pingsan begitu saja Si teman bergegas pergi tanpa melihat kondisi Huoda, tapi dia merasa aneh karena Huoda gak membalas Eh pas dia tengok ke belakang, betapa kagetnya melihat Huoda pingsan dan langsung menggoyang-goyangkan badannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!